Namai hari lubis, Mujahid 2, 1, 2, simpatisan HRS keuangan news tanggal 6 November tahun 2024. News.id, Jakarta, beberapa media lainnya yang narasikan, Habib Rizik Syihab HRS memberi dukungan untuk sesuono, dijamin adalah hoax. Karakter HRS yang lama penulis kenal adalah tipikal memegang kuat apa yang beliau pernah ucapkan, sehingga maklumat beliau untuk anggota DPP-FPI tetap konsisten, bahwa pandangan politiknya terhadap pilkada serentak 2024 beliau tegas-tegas nyatakan tidak ikut campur urusan pilkada di seluruh tanah air. Hanya saja, untuk wilayah khusus untuk pilkada DKI Jakarta DPD-FPI Jakarta diserahkan untuk memutuskan pernyataan HRS tentang ucapan susuono disebabkan ada fitnah. 1. Seolah HRS dan FPI membeda-bedakan kasus susuono dan ahok, sehingga mesti diluruskan. 2. Bahwa seolah aksi 4-1-1 untuk serang susuono, tentu harus diklarifikasi, agar umat waspada tidak terperdaya oleh aksi tipu daya model provokator yang ingin memantik perpecahan terhadap umat lintas sara. Adalah, hoax, jika ada media memberikan narasi terkait HRS memberi dukungan untuk susuono. Oleh, Damai Hari Lubis, Mujahid 2-1-2, simpatisan HRS Keuangan News tanggal 6 November tahun 2024. News.id, Jakarta, beberapa media lainnya yang narasikan, Habib Rizik Syihab, HRS memberi dukungan untuk susuono, dijamin adalah hoax. Karakter HRS yang lama penulis kenal adalah tipikal memegang kuat apa yang beliau pernah ucapkan, sehingga maklumat beliau untuk anggota DPP-FPI tetap konsisten, bahwa pandangan politiknya terhadap Pilkada Serentak 2024 beliau tegas-tegas nyatakan, tidak ikut campur urusan Pilkada di seluruh tanah air. Hanya saja, untuk wilayah khusus untuk Pilkada DKI Jakarta DPD-FPI Jakarta diserahkan untuk memutuskan. Pernyataan HRS tentang ucapan susuono disebabkan ada fitnah. 1. Seolah HRS dan FPI membeda-bedakan kasus susuono dan AHOP, sehingga mesti diluruskan. 2. Bahwa seolah aksi 4-1-1 untuk serang susuono, Tentu harus diklarifikasi, agar umat waspada tidak terperdaya oleh aksi tipu daya model provokator yang ingin memantik perpecahan terhadap umat lintas sara. Adalah, hoak, jika ada media memberikan narasi terkait HRS memberi dukungan untuk susuono. Oleh, Damai Hari Lubis, Mujahid 2-1-2, simpatisan HRS keuangan news tanggal 6 November tahun 2024. News.id, Jakarta, beberapa media lainnya yang narasikan, Habib Rizik Syihab HRS memberi dukungan untuk susuono, dijamin adalah hoaks. Karakter HRS yang lama penulis kenal adalah tipikal memegang kuat apa yang beliau pernah ucapkan, sehingga maklumat beliau untuk anggota DPP-FPI tetap konsisten, bahwa pandangan politiknya terhadap Pilkada Serentak 2024 beliau tegas-tegas nyatakan, tidak ikut campur urusan Pilkada di seluruh tanah air. Hanya saja, untuk wilayah khusus untuk Pilkada DKI Jakarta DPD-FPI Jakarta diserahkan untuk memutuskan. Pernyataan HRS tentang ucapan susuono disebabkan ada fitnah. 1. Seolah HRS dan FBI membeda-bedakan kasus susuono dan ahok, sehingga mesti diluruskan. 2. Bahwa seolah aksi 4-1-1 untuk serang susuono, tentu harus diklarifikasi, agar umat waspada tidak terperdaya oleh aksi tipu daya model provokator yang ingin memantik perpecahan terhadap umat lintas sara. adalah hoax jika ada media memberikan narasi terkait HRS memberi dukungan untuk susuono. Oleh, Damai Hari Lubis, Mujahid 2, 1, 2, simpatisan HRS keuangan news tanggal 6 November tahun 2024. News.id, Jakarta, beberapa media lainnya yang narasikan, Habib Rizik Syihab HRS memberi dukungan untuk susuono, dijamin adalah hoax. Karakter HRS yang lama penulis kenal adalah tipikal memegang kuat apa yang beliau pernah ucapkan, sehingga maklumat beliau untuk anggota DPP-FPI tetap konsisten, bahwa pandangan politiknya terhadap Pilkada Serentak 2024 beliau tegas-tegas nyatakan tidak ikut campur urusan Pilkada di seluruh tanah air. Hanya saja, untuk wilayah khusus untuk Pilkada DKI Jakarta DPD-FPI Jakarta diserahkan untuk memutuskan. Pernyataan HRS tentang ucapan susuono disebabkan ada fitnah. Satu, seolah HRS dan FPI membeda-bedakan kasus susuono dan Ahok, sehingga mesti diluruskan. Dua, bahwa seolah aksi 411 untuk serang susuono, tentu harus diklarifikasi, agar umat waspada tidak terperdaya oleh aksi tipu daya model provokator yang ingin memantik perpecahan terhadap